Hai guys, welcome back to Miracles Channel So, ini adalah video part 4 Trick berpikir cepat season 2 Nah, beberapa dari kalian Ada yang DM gue di Instagram Nanya tentang soal pengetahuan kuantitatif Dan setelah gue liat soalnya Ternyata ada beberapa soal Yang udah gue bahas di season 1 Jadi, kalo kalian nonton video ini Jangan lupa juga untuk tonton Tips pembahasan Soal TPS Pengetahuan kuantitatif yang season 1 Ada linknya disini, gue taro Atau di description box di bawah, cek aja Kali ini ada 6 soal Seperti biasa, setelah soalnya gue tampilkan Coba kalian pause dan kerjain dulu Kemudian, baru kalian play lagi Untuk liat pembahasannya, nanti komen di bawah Benernya berapa, oke? Kita belajar bareng-bareng ya Oke, kita langsung aja Ke nomor yang pertama Nomor 1 Jika C dan D Akar-akar persamaan X kuadrat Plus CX plus D sama dengan 0 Maka C pangkat 3 dikurang D pangkat 3 C dan D adalah akar-akar persamaan Ingat gak sih, kalo misalkan Akar-akar dari Persamaan kuadrat itu Ada rumusnya tersendiri gitu Misalkan X plus X1 plus X2 sama dengan Min B per A Ya gak? Kalo X1 dikali X2 Sama dengan C per A Nah, ini kita harus ingat ya Nah, sehingga Kalo dia ngasih tau nih C dan D akar-akar persamaan Blah-blah-blah Berarti kita bisa Tuliskan Kalo misalkan kita jumlahkan X1 dan X2 nya Yaitu C plus D Min B per A Berarti kan Min B Ini ya Ini B nya kan So, min C A nya 1 X kuadrat Ini A Ini A nya Berarti 1 ya Koefisien dari X kuadrat 1 Berarti C plus D Sama dengan Min C Oke Kemudian Kita lihat lagi Yang satu lagi X1 dikali X2 Berarti C dikali D Ya kan? Karena kan C dan D itu adalah Akar-akarnya Berarti C dikali D Sama dengan C per A C itu adalah Ini Ya Oh iya Buat yang belum tau Kalian aja ada yang belum tau ya Ini itu diambil dari Bentuk ini loh AX kuadrat Plus BX Plus C Nah Jadi tinggal kalian Lihat aja Di formasi ini Mana A nya Ini Mana yang jadi A nya Mana yang jadi B nya Mana yang jadi C nya Gitu ya Nah C kali D Sama dengan C per A C per A C nya kan D ya C nya ini A nya tadi Satu Oke Berarti C kali D Sama dengan Ya ampun C kali D sama dengan D It means that Ini bisa dicoret C sama dengan Satu Gitu enggak Ya kan? Kalau gitu Ketemu dong D nya berapa Kalau C nya sama dengan 1 Berarti 1 plus D Sama dengan Min 1 D sama dengan Min 1 D kurang 1 Min 2 Gitu kan Berarti C pangkat 3 D kurang D pangkat 3 Sama dengan Satu Pangkat 3 kan Satu aja Langsung aja Satu dikurang Min 2 pangkat 3 Min 8 Satu ditambah 8 9 Jawabannya yang D Gitu Udah deh Gampang kan Yang penting Ini Kita jangan lupa Oke Kita lanjut ke Nomor 2 Nomor 2 Masih tentang Akar-akar persamaan Kita baca dulu ya X1 dan X2 Adalah Akar-akar persamaan 2 X kuadrat Plus 8 X Plus N Sama dengan 0 Jika X1 kuadrat Dikurang X2 kuadrat Sama dengan Min 24 Maka Harga M adalah Harga ini maksudnya Value Nilai M Kita mencari Nilai M ini ya C nya Gitu Oke Nah Disini kalian tuh Harus curiga Bagian sininya nih Nah X1 kuadrat Dikurang X2 kuadrat Sama dengan Min 24 Kalau misalkan X1 kuadrat Dikurang X2 kuadrat Ingat gak Bentuk Bentuk ini itu Bisa Difaktorisasikan Gitu Jadi X1 Plus X2 Dikali X1 Min X2 Ya gak Ya kan A kuadrat Min B kuadrat Sama dengan A plus B A min B Gitu kan A kuadrat Min B Min AB Plus AB Abis Min B kuadrat Gitu Jadi bentuk ini Jangan pernah Dilupakan Oke Nah yaudah Berarti langsung masukin aja Ini kan Min 24 nih Katanya kan Nah kemudian X1 plus X2 X1 plus X2 ini Again Sama kayak di soal nomor 1 tadi Kalau X1 plus X2 ini Berarti adalah Min B per A Gitu kan Min B per A nya berapa B nya 8 Berarti min 8 Disini aja deh gue tulis ya Min 8 A nya 2 Min 4 Gitu Berarti disininya Min 4 And then disininya Kita belum tau ya X1 kurang X2 nya berapa Nah kalau gitu Tinggal pindah ruas X1 kurang X2 Sama dengan Min 24 per Min 4 24 bagi 4 6 Ya kan 6 gitu Nah dari X1 Dikurang X2 Sama dengan 6 Ini kita bisa eliminasi Dengan X1 plus X2 Gini gini X1 Min X2 Kan 6 X1 plus X2 Tadi udah dapet kan Min 4 Biar kita dapet nilai X1 dan X2 nya Yaudah kita eliminasi aja Boy Gitu Kita kurangin Min 2 Min X2 Min 2 X2 Sama dengan 10 X2 sama dengan Min 5 Kalau gitu X1 sama dengan Masukin ke sini Coba X1 sama dengan Min 4 Ditambah 5 1 Nah Yaudah Tadi pertanyaannya adalah Nilai M Kalau gitu Nilai M ini kan C ya Berarti X1 kali X2 X1 kali X2 Kita tulis dimana ya Disini aja deh Maaf ya Ini Mudah-mudian Dari Ya X1 kali X2 Sama dengan C per A C per A C per A nya adalah M per 2 Berarti M per 2 ini Sama dengan Min 5 Kali 1 Min 5 M sama dengan Min 10 So jawabannya yang A Gitu Nah Jadi Awalnya kita cari dulu Dari yang diketahui ini Apa nih yang bisa didapet nih Dari informasi ini Bahwa X1 dikurang X2 Sama dengan 6 Gitu kan Nah Kita mau cari Nilai X1 dan Nilai X2 nya dulu Biar kita bisa dapet Nilai M nya berapa Kita dapet X1 X2 nya dari Eliminasi Yang ini Gitu kan Kita eliminasi Dapetlah X2 nya Min 5 X1 nya 1 Nah Terus kita masukin ke X1 kali X2 X1 kali X2 Itu kan rumusnya C per A C nya apa C nya M A nya apa A nya 2 Berarti M per 2 Sama dengan Min 5 Kali 1 Gitu Berarti M sama dengan Min 10 Gitu aja Selesai Gimana Bener gak Gampang kan Oke Kita lanjut ke nomor 3 Oke Kita lanjut ke nomor 3 Ini juga gampang banget guys Gampang banget Seriusan Ini udah kita baca ya Operasi bulat pada Himpunan belangan bulat Oke Sama-sama bulat Didefinisikan dengan aturan Bla 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 Nilai bla 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 Adalah Oke Ini Kita ngacunya kepada Ini ya Definisi ini Nah Sekarang Pertanyaannya adalah 2 bulat Dalam kurung 2 bulat 3 Ini Kita Langsung masukin aja Ke yang Diketahui disini Ini Gampang banget Tinggal kita ganti aja X, Y nya jadi 2 dan 3 Gitu Nah Tapi First thing first Kita harus kerjakan dulu Yang dalam kurung ya Ini kan bentuknya gini ya Aduh kenapa jadi Ini 2 bulat Dalam kurung 2 bulat 3 Nah Ini kan aturannya adalah X bulat Y Ini 2 bulat Bla 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 Bulat lagi Berarti kita harus kerjain dulu Ininya Aduh Salah Kita harus kerjain dulu Ininya Biar dapet 2 bulat Suatu angka Gitu kan Ini nanti kan Suatu angka Gitu Jadi kita harus kerjain dulu Yang di dalam kurung Berarti ini Gimana caranya 2 bulat 3 Itu Sama dengan 2 kan X 3 Y Berarti 2 pangkat 3 Dikurang 3 Gitu kan 8 kurang 3 5 Nah Berarti Lanjut ke atas ya 2 bulat 5 Gitu Sama aja Ikutin definisi yang Ini tadi X bulat Y Disini berarti 2 pangkat 5 Dikurang 5 2 pangkat 5 Berapa 32 32 kurang 5 Berapa 27 Karena 27 Tambah 5 32 Gitu Maka jawabannya yang D Gepencet mulu guys Oke Jawabannya yang D Gampang banget kan Ini gampang banget sih Soalnya Oke kita lanjut ke Nomor 4 Nomor 4 Ini masih Gampang banget Juga Semuanya Start dari mindset Bahwa ini soal gampang Oke kita lihat Jika A tidak sama dengan 2 Maka bentuk 4 min A kuadrat Per 3 A min 6 Semilai dengan Oke Kita tulis dulu deh Nomor 4 By the way disini maksudnya Jika A tidak sama dengan 2 ini Biar bawahnya itu Nggak sama dengan 0 Karena kalau A nya sama dengan 2 Berarti Penyebutnya kan 3 kali 2 66 kurang 6 0 Nah Nanti 0 per 0 Tidak dapat didefinisikan Makanya Dia bikin syarat itu A tidak sama dengan 2 Oke ini intermezzo aja Nah Ketika kita melihat Apa namanya Pecahan kayak gini Kayaknya lebih enak di atas ya Di atas aja guys 4 min A kuadrat Per 3 A min 6 Nah dari angka ini Lo timbul kecurigaan nggak Kalau kata sabda PS tuh Principle of Curigation Gitu Jadi angka ini kita bisa otak atik Gimana caranya Biar ada yang bisa dicoret Ya nggak sih Nah Ini kalau kalian perhatiin Baik-baik 4 min A kuadrat Kan Eh A kuadrat lagi 4 itu kan 2 kuadrat Min A kuadrat Nah Ingat nggak ini bentuk apa A kuadrat min B kuadrat Sama dengan A plus B A min B kan Oke Berarti Itu bentuknya 2 plus A 2 min A Ya nggak 4 Min A kuadrat Gitu Nah bawahnya Ini kan bisa dibagi 3 ya Dua-duanya Berarti 3 A min 2 Kita keluarin 3 nya Karena 3 A bisa dibagi 3 Min 6 bisa dibagi 3 Bener kan Nah sekarang Bentuknya udah kayak gini Belum ada yang sama Belum bisa dicoret Nah tapi Kalau kalian ngeliat lagi lebih Deket Gitu Ini kan A min 2 nih Ya kan Disini A min 2 Disini 2 min A 2 min A Dibagi A min 2 Itu kan Min 1 Ya nggak 2 min A Sama dengan Min 1 kali A Min 2 Gini 2 min A Sama dengan Min A Plus 2 Ya kan Ini kali kesini Gitu So Berarti ini bisa dicoret Sama Ini Jadinya Min 1 Ya kan 2 plus A Per 3 Gitu Langsung kita kalikan aja Min 2 Min A Per 3 Jawabannya ada Pasti Jawabannya yang D Tinggal dibalik aja ya Min A Min 2 Per 3 Yang D Selesai Pekerjaannya Kan Gampang sekali Gitu Jadi kita harus Memunculkan Principle of Curigation itu Ya Karena pasti bisa Diapapain Nggak mungkin Stuck disini Kalau stuck disini doang Ya nggak ada jawabannya Ya dong Ya kan Sementara ini semuanya Bentuknya Beda dari ini Jadi pasti bisa Di otak atik Tinggal Kita harus jeli Mana nih yang bisa Di otak atik Gitu Kuncinya adalah Sering-sering latihan soal Dan diawali dengan mindset Bahwa Ini soal tuh Gampang Oke deh Kita lanjut ke Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 ini adalah Favorit gue guys Karena ini adalah Soal eksponen Jadi eksponen tuh Kayaknya keliatan sulit Tapi gampang banget ya Oke Daripada lama-lama Kita langsung Coba kerjakan Nomor 5 Disini aja Nah pertama Kita ubah dulu Apa namanya Ke bentuk Pangkat Penyebut Pangkat penyebut Itu maksudnya gimana Jadi kan ini dalam bentuk akar nih Ya kan Nanti kan pilihannya adalah Bentuknya Eksponen Angka Gitu Jadi yaudah Kita ubah dulu Si ABC ini Kedalam Bentuk yang Pangkat Sebuah angka Gitu Nih Misalkan akar BC Berarti kan B Duh B pangkat setengah Dikali C Pangkat setengah Ya kan Per Ini kan Kalau di dalam akar Berarti dia pangkat setengah kan A pangkat 4 per 2 Ya gak Karena kan A pangkat 4 Dikali setengah Berarti 4 per 2 Atau Mau 2 juga Boleh langsung bisa Gitu ya 4 per 2 kan 2 Terus dikali B pangkat 5 Ingat ya guys Kalau misalkan dia di dalam akar Itu berarti dia pangkat setengah Ini kan ada 2 nih disini Gitu Kalau gak ada angkanya ya Berarti ini 2 Auto 2 gitu Makanya kalau dia Diubah jadi bentuk eksponen gini Ya pangkat setengah Akar 5 sama dengan 5 pangkat setengah Akar 9 sama dengan 9 pangkat setengah Sama dengan 3 gitu ya Oke Oke Sama dengan AB Nah Kalau kayak gini Kan yang ditanya adalah C Berarti Kita pindahin A dan B Ke sisi Sebelah kanan Biar C nya kita tinggalin Di sisi sebelah kiri Gitu Jadi Kita Pindahin yang penyebutnya Dulu aja deh ya Satu-satu ya B setengah C setengah Sama dengan AB Dikali A pangkat 2 A pangkat 2 A pangkat 4 per 2 Itu langsung aja ya Kita ganti A pangkat 2 Dikali B pangkat 5 per 2 Nah Ini Kita langsung jumlahin aja Masih inget gak Apa namanya Sifat-sifat eksponen Kalau dia Dikali Berarti pangkatnya dijumlakan Ini A pangkat 1 Dikali A pangkat 2 Berarti A pangkat 3 Gitu ya Terus B pangkat 1 Ditambah Eh Dikali B pangkat 5 per 2 Berarti Jadinya B pangkat 2 7 7 per 2 Gitu Nah Ingat Ini masih ada B pangkat setengahnya lagi Berarti C pangkat setengah Sama dengan A pangkat 3 Dikali B 7 per 2 Per B pangkat setengah Gitu kan B pangkat setengahnya Kita pindah ruas ke kanan Nah Ini kan C nya masih berupa Pangkat setengah Yang diminta apa Yang diminta C doang nih Pangkat 1 Gitu Gimana caranya C pangkat setengah ini Jadi C pangkat 1 Berarti kita kalikan dengan Pangkat 2 Atau kita kuadratin Yang kiri dikuadratin Yang kanan juga dikuadratin Gitu Berarti gini kan C pangkat setengah Dikali 2 Sama dengan C kan Nah Yang variable yang kanan juga kita harus kuadratin Semuanya Gitu A pangkat 3 Kali 2 A pangkat 6 Pangkatnya ya Yang dikali 2 B pangkat 7 Di bawahnya B Ini kita kurangin B pangkat 7 dikurang B B pangkat 6 Gitu Maka jawabannya yang 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 E Gitu D Udah Keluar Gampang kan Nah eksponen itu gampang Tinggal itu doang Sifatnya yang kita harus pegang Bahwa kalau misalkan A pangkat M Dikali A pangkat N Berarti A pangkat M Plus N A pangkat M Dibagi A pangkat N Sama dengan A pangkat M Dikurang N Udah Itu aja yang harus dipegang Untuk soal ini Gitu Kita lanjut ke Soal terakhir Yeay Rambut gue udah Basah guys Karena keringetan ini Gue duduk di teras Gak pake kipas Oke Lanjut ke nomor 6 A.K.A. Nomor terakhir A.K.A. Soalnya asik banget Karena ada logaritma Beberapa dari kalian tuh Banyak yang request ke gue ya Kak Soal logaritma dong Nah cuman gara-gara Di tahun 2020 Sama 2019 Ingat gue ya Di soal pengetahuan kuantitatif itu Gak ada logaritma Jadi gue gak bahas Tapi ini Ya gue bahas aja Karena asik soalnya Dan kita lihat Jika X Kali Y Sama dengan 50 Dan bla 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 Sama dengan 1 Maka nilai X kurang Y Nah gini Kita kerjakan dulu Yang dari bentuk logaritmanya 2 log X Dikurang 2 log Y Sama dengan 1 Ingat gak sih Sifat-sifat logaritma Kalau ada begini Dikurang Itu Jadinya Dibagi Jadi tadi kan kita bahas eksponen Kita bahas eksponen Itu sebenarnya kebalikan Dari logaritma Logaritma kebalikan Dari eksponen Nah kalau eksponen tadi Kalau dia A pangkat M Per A pangkat N Berarti A pangkat M Dikurang N Nah kalau logaritma Dibalik Gitu Ini kan dikurang nih Berarti kita tinggal Bagi A log X Per Y Sama dengan 1 Gitu Ya Jadi logaritma Sama eksponen ya Tinggal dibalik-balik aja Gue tulis ulang disini deh ya 2 log X Per Y Sama dengan 1 Ini kan berarti 2 pangkat 1 Sama dengan X Per Y X per Y Sama dengan 2 Gitu It means X Sama dengan 2 Y Yang gak X per Y Sama dengan 2 Pindah ruas X sama dengan 2 Y Gitu Ini gue hapus aja Biar gak bingung Nah Kemudian yang ditanya apa nih Yang ditanya adalah X min Y Oke Ini diketahui lagi bahwa X kali Y Sama dengan 50 Waduh Makin gampang ya X kali Y Sama dengan 50 Kita masukin nih X sama dengan 2 Y Kesini 2 Y kali Y Sama dengan 50 2 Y kuadrat 50 Y kuadrat 2 5 Berarti Y sama dengan 5 Ya kan Y sama dengan 5 Berarti X sama dengan Tadi kan dia 2 Y Berarti dia jadi 10 Lalu Lalu Kita langsung kurangin 10 kurang 5 5 Jawabannya yang E Udah deh Selesai 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 Itu gimana sih logaritma Gitu Kalau udah paham eksponen Masuk ke logaritma Bakalan gampang Jadi sebelum kalian Ngertiin konsep logaritma Ngertiin dulu eksponen Gue jamin Bakalan lebih gampang Oke Sekian video kali ini Guys Jangan lupa Untuk komen di bawah Kalian benernya berapa Dan Kalian kalau punya saran Atau request Video selanjutnya Komen aja di bawah Karena Komen kalian itu Membuat gue makin semangat Dalam Membuat video Lebih banyak lagi Kalau komennya sepi tuh Rasanya kayak Ini gak ada yang nonton video gue Apa ya Jadi kayak agak-agak Yaudah deh Kayaknya gue gak bikin lagi Gitu Tapi kalau banyak yang Request Ya mungkin gue bakalan Lebih rajin buat bikin video Gue harap penjelasan gue Bisa dipahami Dan berguna Buat kalian Jangan lupa untuk follow gue Di instagram Tiktok dan twitter At Miracle Si Tompul See you guys On my next video Dadah Semangat belajarnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax